Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Edis Sandra, Bersengi di Bibi Europe Situ. Apakah betul bahwa hasil kutu jaringan itu tidak baik untuk jenis pohon? Jadi maksudnya kutu jaringan pohon itu tidak baik karena dia mempunyai akar serabut. Ini seringkali dipertanyakan oleh masyarakat dan ini yang menyebabkan terhambatnya di dalam melakukan kutu jaringan pohon bersama dengan kutu jaringan pohon. Jauh juga di samping dari tingkat kesulitan itu. Padahal kalau misalnya orang tahu bahwa sebenarnya tidak demikian dan ini tidak disebabkan karena di dalam pelakangnya terlalu kurang memahami dan kurang mencermatinya sehingga SOP-nya tidak diarahkan kepada kutu jaringan pohon. Nah, kutu jaringan pohon kita bisa mendapatkan kakar kunyak dengan kutu jaringan. Bagaimana caranya? Bagaimana logika ilmiahnya? Nah, untuk menjawab ini maka kita harus mengetahui metode yang disebut dengan embryosomatik. Dalam kutu jaringan ada metode yang disebut dengan embryosomatik. Metode embryosomatik ini adalah suatu metode di mana kita mengkulturkan bahan S1 berupa sel somatik atau sel konversatif. Tapi, bibit yang dihasilkan itu bisa berstatus biji ya, berstatus karakter berasal dari biji. Biji memiliki embryo atau penggabungan dari tetuanya. Di dalam kutu jaringan kita bisa membuat embryo hanya dari sel-sel somatik, dari sel vegetatif. Jadi, embryo yang kita buat tadi itu hanya berasal dari satu tetuanya. Nah, pemahaman mengenai ini kurang begitu dicermati oleh banyak orang sehingga mereka kurang memahami terkait dengan kualitas atau kemampuan dari kutu jaringan untuk menghasilkan bibit yang berakar tinggang untuk jenis pohon di kutu jaringan. Demikian, terima kasih.